Alright, well, hello sobat game, Assalamualaikum, and welcome back to Cerberus Game TV Apa kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya Balik lagi bersama saya, Cerberus, yang di kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang Task Force 141 Setelah kita lihat di Call of Duty Modern Warfare 2, yang dimana dia akan kembali hadir dalam versi rebootnya Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Task Force 141 Siapa juga anggotanya dan seperti apa kisah yang dihadirkan, baik itu dari versi OG maupun versi reboot Oke, langsung aja kita mulai ya Tapi sebelum itu seperti bisa, jangan lupa juga like, share video ini, dan jangan lupa juga subscribe So, what are we waiting for? Let's do this! Oke, perlu sempat gemar ketahui, sejak Call of Duty Modern Warfare di reboot, Task Force 141 memiliki dua asal-usul ya Dua asal-usul, misi, dan juga anggota yang berbeda Ini juga belum termasuk cerita Task Force 141 dari Jawa DM ya, tapi kita kerucutin aja Saya bakal bahas Task Force 141 dari versi OG alias Trilogy Modern Warfare Jadul Dan juga versi reboot yang Modern Warfare 2019 dan juga upcoming game Modern Warfare 2 di 2022 Oke, kita mulai dulu dari versi OG Jadi, Task Force 141 ini dibentuk beberapa bulan setelah event yang ada di Call of Duty Modern Warfare pertama Tepatnya pasca Imran Zakaev tewas ditembak show Setelah pemulihan dan berbincang-bincang dengan Captain Price di pacuan kuda Mereka berdua menghadap Lieutenant General Shepard Untuk mengajukan sebuah Task Force Global untuk memberantas jaringan teroris di seluruh dunia Beberapa waktu kemudian, pasca pengajuan, akhirnya rencana Price dan Soap membuahkan hasil General Shepard menerima Task Force yang diminta Lalu mulai melakukan recruitment yang tidak sembarangan Mereka dituntut oleh Shepard untuk memilih prajurit dari another level para elite special force yang ada Lalu di tahun 2011, Task Force 141 resmi diumumkan Dan di sana, General Shepard sebagai commanding ofisernya Atau sebagai orang yang menyebarkan dan menentukan misi-misi untuk Task Force 141 Selain itu juga para personel yang sudah direkrut Soap Yang berperan sebagai field commander Sudah siap untuk terjun untuk misi Di antaranya ada nama Ghost dan Roach Nah, disini ada dua misi yang dipertanyakan untuk menjadi misi pertama Task Force 141 Pertama, ada misi penyelamatan Sandra di Ukraina Yang terjadi di komik Call of Duty Modern Warfare 2 Ghost Lalu kedua, ada misi High Mile Club Atau misi epilogue dari Call of Duty Modern Warfare pertama Jujur aja, saya masih belum tahu pasti lebih dulu mana misi ini berjalan Tapi yang jelas, misi ini berlangsung antara tahun 2011 sampai 2013 Lalu di tahun 2013, Task Force 141 berkerjasama dengan Delta Force untuk melakukan operation Kingfish Atas internal yang didapat dari HPT atau High Value Target di event High Mile Club Seperti yang sudah kita ketahui bahwa misi itu gagal Yang menyebabkan tertangkapnya prize oleh Kingfish alias Vladimir Makarov Dari sinilah, misi utama Task Force 141 untuk menempas Makarov dan Inner Circle dimulai Awalnya misi sesuai rencana, yang mereka berhasil melakukan misi-misi mereka Mulai dari mengambil ACS module di Kazakhstan Terus menangkap Alessandro Rojas di Brazil Sampai menembus Gulag dan menyelamatkan prisoner 627 aka Captain Price Hal ini juga membuat berpindah tangannya posisi Field Commander dari Sob ke Price Namun semua berubah saat Shepard berkhianat Ya, rupanya Task Force 141 terlalu banyak tahu tentang aktivitas Inner Circle Termasuk kejahatan Shepard yang bekerjasama dengan Makarov agar membuat Amerika dan Rusia berperang Namun hal tersebut terlamat disadari Ghost dan Roach yang bertemu Shepard untuk menyerahkan di S.A.M. tewas, terbunuh, dan terbakar Misi Task Force 141 yang awalnya memburu Makarov berubah haluan menjadi mencari Shepard Namun apa yang dilakukan Sob dan Price membuat dirinya menjadi burunan militer dan membuat Task Force 141 disavow Alias ditolak atau tidak diakui institusi resmi Meskipun begitu, beberapa operator Task Force 141 seperti Price, Sob, Nikolai, dan Yuri Terus beroperasi dengan dukungan dari operator Blaise Flight from SAS, Macmillan Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk membersihkan nama Task Force 141 Dan juga untuk memburu Makarov yang semakin menggila Task Force 141 berhasil membersihkan nama mereka setelah mereka menyelamatkan Presiden Rusia Boris Voresky dan putrinya Alena ditambang berlian di Siberia Nama Task Force 141 dipulihkan, ditandai dengan status disavow pada lambang Task Force 141 dihapus oleh NATO Dan bahkan Rusia sendiri menyetujui tindakan mereka untuk menyelamatkan Presiden Dan mereka mulai memusatkan upaya mereka untuk memburu Makarov sekali lagi Akhirnya menemukan dan membunuhnya 3 bulan kemudian di Uni Emirat Arab Oke, itu tadi cerita singkat soal Spock terjang Task Force 141 versi OG atau versi original Sekarang saya akan bahas cerita singkat tentang terbentuknya dan juga cerita dari Task Force 141 versi Reboot Oke, singkatnya pas catim yang dipimpin oleh Price dan diisi oleh Nikolai Farah, Alex, dan Gates serta bantuan Cluster Strike dari Laswell menyerang markas Barkov dan menewaskannya Masalah baru muncul Laswell mengatakan bahwa Victor Zakaev, anak Imran Zakaev menginginkan posisi Barkov yang kosong Oleh karena itu, Price meminta bantuan General Shepard lewat Laswell tentunya Untuk membentuk sebuah satuan khusus untuk memberantas Zakaev Satuan khusus tersebut bernama Task Force 141 Awalnya Task Force 141 versi Reboot ini belum ada pergerakan sama sekali Walaupun Ferdanks, sebuah kota di Kastofia, diserang oleh New Al-Katala yang dipimpin oleh Al-Assad Karena sejauh ini, armistis berhasil melumpuhkan posisi Al-Katala di sana Namun hal itu tidak berlangsung lama Karena rencana Zakaev untuk melakukan operasi active measure berjalan Yaitu operasi yang memecah belah armistis menjadi menyerang satu sama lain Di sana, Price mengutus Ghost untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Ferdanks Setelah melihat kejadian saling tembak teman antar teman Ghost pun tahu bahwa ada sesuatu yang salah di Ferdanks Ghost terus melanjutkan investigasinya sambil meminta orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk menemani si Ghost Ghost terus mencari tahu hingga dia berada di wilayah perbatasan Urzikstan dan Ferdanks Ini Map Rush Di sana, Price menekankan bahwa armistis has fallen Alias armistis sudah hancur, sudah kacau Oleh karena itu, Price mengirim Alex sebagai orang yang bisa dipercaya sesuai permintaan Ghost Lalu Ghost dan Alex pun kembali ke Ferdanks untuk regroup dengan pasukan Task Force 141 Yes, sang Kapten Price dan Geist terjun ke Ferdanks untuk memburu langsung Zakaev Dua anggota Task Force 141 baru pun datang untuk memeriahkan perburuan Zakaev di Ferdanks Farah dan Nikolai Mereka berhasil mengaktifkan kereta bawah tanah dan menghentikan pendistribusian suplai pasukan Zakaev Pencarian mereka pun terus berlanjut Hingga pada akhirnya Zakaev ternyata berniat untuk meluncurkan misil nuklir di Ferdanks Melanjutkan rencana sang ayah yang telah tiada Namun pada akhirnya, Price berhasil menjatuhkan Zakaev Saya gak tahu dia mati atau enggak Tapi yang jelas dia menjatuhkan Zakaev Dan juga berhasil menghentikan peluncuran nuklir tersebut Dan perjuangan mereka belum berakhir Karena cerita Task Force 141 akan berlanjut di Call of Ultime Modern Warfare 2 di tahun 2022 Oke, itu tadi cerita singkat tentang Task Force 141 versi ribut Ya sekarang saya akan memberikan beberapa fakta menarik tentang Task Force 141 Baik itu di versi OG maupun versi ribut Tapi saya nangkapnya lebih ke arah versi OG ya Oke, pertama Dengan berakhirnya cerita Call of Duty Modern Warfare 3 Anggota Task Force 141 tersisa yang diketahui masih hidup hanya Captain Price dan Nikolai Selebihnya KIA, MIA, dan Unknown Kedua, desain angka SWC-141 Retribution dari Call of Duty Infinite Warfare ini Direkomendasikan oleh Perwakilan Federasi Rusia Untuk mengenang tindakan heroik Task Force dalam menyelamatkan Presiden Rusia Boris Forsevsky Ya, hal ini dianggap sebagai easter egg dan menunjukkan adanya hubungan antara Modern Warfare OG dan Infinite Warfare Ketiga, Task Force 141 ini sangat dikenal pada zamannya terutama yang versi OG Saking terkenalnya, ada dua game besar yang menyindir dan bahkan menyebut Task Force 141 di dalam gamenya Pertama, ada Battlefield Bad Company 2 Di sana mereka menyindir Task Force 141 yang memakai senjata yang dilengkapi Heartbeat Sensor dalam menjalankan misinya Maksud dari pernyataan mereka itu adalah mereka menyindir Soap dan Roach Dalam misi cliffhanger, mereka berdua memakai senjata yang dilengkapi Heartbeat Sensor Kedua, ada Far Cry 3 yang dimana di sana Willy seterang-terangan akan pergi ke Rusia untuk bergabung bersama Task Force 141 Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang Task Force 141 Berikut beberapa fakta menariknya dalam game Call of Duty Modern Warfare Baik itu versi reboot maupun versi OG Gimana menurut Sobat Kemar? Sobat Kemar seperti biasa yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa langsung tuliskan di kolom komentar Seperti biasa sebelum ditutup saya akan memberikan honorable mention bagi Sobat Kemar yang sudah bergabung dengan Cerberus Arming di Citaran Surgeon Still 4 People, ada Dev Vlogs 400 Forward, ada Raditya Wijaya, ada Ahmad Simon Rally yang sepertinya sudah berganti nama Dan juga Zakir Asi Yusri I just want to say thank you to Surgeon Squad di Cerberus Arming Bagi Sobat Kemar yang belum join silahkan join bagi enggak juga enggak apa-apa ya Saya hanya ingin mengapresiasi Sobat Kemar yang sudah memberikan kontribusinya untuk mendukung terus Cerberus Game TV Oke, untuk sekarang mungkin saya pamit dulu, jangan lupa like, share video ini, dan jangan lupa juga subscribe Dan be a good gamer, to all you need to stay safe and keep moving and since Cerberus out